Intro Pemerintah Kabupaten Moro Jambi menerima kunjungan tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dalam rangka koordinasi dan audiensi tim supervisi dan audiensi pencegahan KPK Republik Indonesia pada Jumat pagi. Acara yang dipusatkan di ruang pola kantor Bupati Moro Jambi berlangsung dengan lancar. Kedatangan tim Korsupgah KPK Republik Indonesia ini disambut hangat oleh Bupati Moro Jambi Mas Nabusro dan Wakil Bupati Moro Jambi Bambang Bayu Suseno beserta jajarannya. Dalam sampaiannya, Ketua Korsupgah KPK Republik Indonesia Ardiansah M. Nasution mengatakan kepada pemerintah daerah Kabupaten Moro Jambi untuk berhati-hati dengan gratifikasi. Karena gratifikasi sangat dekat dengan suap serta pasal tentang gratifikasi juga sangat jelas dan tegas. Dan ancaman hukumannya juga tidak main-main, paling kurang 5 tahun penjara hingga 20 tahun, bahkan bisa seumur hidup. Sementara itu, Bupati Mas Nabusro yang merupakan Bupati Wanita pertama di Provinsi Jambi itu mengaku sangat berterima kasih atas kunjungan KPK Republik Indonesia ke Kabupaten Moro Jambi. Karena telah banyak memberikan masukan kritik dan saran yang baik dan membangun bagi pemerintahnya. Bupati Mas Nabus juga berharap ke depan bisa lebih baik lagi dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Moro Jambi. Tertah seluruh jajarannya bisa bekerja lebih baik lagi demi terwujudnya Moro Jambi Tuntas 2022 mendatang. Di akhir acara terlihat, Tim Korsupgah KPK Republik Indonesia berfoto bersama dengan Bupati dan Wakil Bupati Moro Jambi. Bupati Mas Nabusro Jambi Jangan dari KPK yang memberikan masukan saran untuk para SKPD dan para staf di Moro Jambi. Langkah real setelah acar ini apa? Langkah real, alhamdulillah dulu kita pernah ke KPK, sekarang sudah banyak perubahan di PTSP. Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV. Salam Tribrata.